Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Menurut polisi dan tetangganya, korban tinggal sendirian di rumahnya. Jenazah korban ditemukan tetangganya saat pagi hari. Pembunuhan korban diduga terjadi saat hari masih gelap atau dini hari, dan tidak ada satupun warga yang tahu atau mendengar ada keributan di rumah korban. Kayak itulah tergampar yang di depan rumah. Udah posisinya tinggal ya? Iya, posisinya tinggal ini. Korban mengalami luka apa bang? Iya? Korban mengalami luka apa? Kalau kata dorok, kena gorok ini. Ini sempat tengkara deh bang ya? Sempat tengkara. Ada keluarganya di belakang rumah ini. Ada peristiwa pembunuhan. Namun untuk kejadian belum kita perdalam. Korban ini usianya berapa pak? Korban ini namanya Siti Fatima. Itu warga sini. Usia 55 tahun. Suku Lampung. Jalan abrati. Korban ini meninggal, mengalami luka apa pak? Korban mengalami luka sayatan di leher dengan menggunakan senjata tajam. Untuk dugaan sementara pak, ini pencurian atau perampokan atau murni pembunuhan pak? Kalau untuk dugaan murni pembunuhan. Karena yang diambil barang belum diketahui. Berarti masih proses penyidikan pak ya? Iya, masih dalam penyidikan. Polisi mengevakuasi jenazah korban di rumah sakit umum daerah Majendriakudu, Lampung Utara untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Ardio Habah melaporkan dari Lampung Utara. Tim Reskrim Polres Lampung Utara dan Polsek Kota Bumi Kota Sabtu Siang menangkapan pelaku pembunuhan terhadap Siti Fatima, wanita buruh cuci pakaian. Tersangka bernama Mulkan Toro alias Toro, pria berumur 32 tahun yang tinggal bertetangga dengan korban. Tersangka ditangkap sekitar 3 jam polisi melakukan penyelidikan. Saat diintrogasi polisi, tersangka mengatakan Tega membunuh korban karena dendam. Namun, ia belum mengungkapkan penyebab dendam tersebut. Tersangka membunuh korban dengan pisau yang kemudian dibuangnya di sekitar pohon pisang di depan rumah korban. Pembunuhan terhadap Siti Fatima mengagetkan para tetangganya. Mereka tidak menyangka dengan perbuatan tersangka. Sebab sehari-hari, tersangka dan korban tampak saling menyapa dan belum pernah terdengar mereka bertengkar atau cekcok mulut. Mulkantoro itu di mata warga seperti apa, sosoknya, bang? Ya, biasa saja sih. Ya, kayak begitu. Korban sama pelakunya kenal apa enggak, bang? Apa ada hubungan keluarga? Kenal ini paling tetangga saja. Ya, karena tetangga. Sebelumnya ada masalah enggak sih mereka ini? Kalau saya tahu, enggak ada sih. Yang kita dengar apa, bang? Apa ini pecurian apa gimana, bang? Kalau itu kurang tahu sih sudutnya atau tidaknya. Ini, itu kan cuci. Hmm, itu ya? Iya, itu kan cuci baju. Kalau untuk yang si Toro ini gimana kesaranya? Enggak tahu sih itu. Mengangguran atau apa? Mengangguran, enggak. Sebelumnya pernah dengar ada masalah enggak sih? Antara Toro dan Koron? Enggak, hanya juga. Kita sebagai tetangga kaget enggak? Suara-suara enggak ada malamnya. Iya, biasanya kan suaranya rame. Ini kita sebagai tetangga kaget enggak? Enggak dengar sekali. Hmm, gitu ya? Bukan maksud kejadian ini jadi kaget? Iya, kaget lah. Tau-tau pagi jam 2 subuhnya udah kayak gitu. Enggak nyangka ya? Enggak nyangka. Tersangka Mulkan Toro kini ditahan di Mapolres, Lampung Utara. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait motif pembunuhan wanita buru cuci pakaian tersebut. Dan rencananya, kasus akan dirilis Polres, Lampung Utara pada hari ini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kawanan gajah liar merusak 20 rumah dan satu mobil milik warga di desa Rowo Rejo, kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat Malam. Akibat kejadian tersebut, 5 rumah rusak berat, 15 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut karena warga telah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah perkebunan saat mendengar kawanan gajah datang masuk ke desa. Menurut pembina Satwa Gajah Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Sugeng Hari Kinaryong saat dihubungi melalui telpon, mengatakan gajah yang menyerang desa Rowo Rejo berjumlah sekitar 18 ekor. Kawanan gajah tersebut berasal dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNPBS. Penyebab kawanan gajah keluar dari habitatnya masih diselidiki. Warga dan petugas bergotong royong mengusir gajah untuk digiring kembali ke habitatnya. Pengusiran gajah dilakukan dengan cara membunyikan kentongan dan menyalakan mercon. Informasi pada minggu pagi, kawanan gajah tersebut telah berhasil digiring kembali ke habitatnya. Warga dan petugas bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak, namun mereka tetap siaga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mantan calon legislatif atau caleg asal Aceh, Tamiang, Provinsi Aceh yang terlibat penyelundupan 70 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Pulau Jawa menjalani sidang di pengadilan negeri Kalianda. Terdakwa bernama Sofyan ditutup jaksa dengan hukuman mati. Menurut jaksa, peran terdakwa sebagai pengendali penyelundupan narkobat tersebut. Ia ditangkap setelah sempat buron selama dua bulan telah polisi menangkap tiga anak buahnya di pintu masuk pelabuhan bakahen di Lampung Selatan. Ketiga anak buah terdakwa yang bernama Saf Rizal, Rahyan telah difonis hukuman penjara seumur hidup dan satu lagi bernama Iqbal telah difonis 18 tahun penjara. Ketiga anak buahnya di Lampung Selatan sementara itu pihak terdakwa menyatakan keberatan dengan tututan jaksa tersebut. Pada kasus ini, penasihat hukum terdakwa menyatakan kliennya bukan pemilik dan pengendali penyelundupan 70 kg sabu-sabu tersebut. Mereka merupakan kurir yang disuruh oleh bandar besarnya bernama Asnawi yang kini masih buron. Yang bisa menjadi pertimbangan nanti dari bahan dari kami itu adalah karena para terdakwa ini bukan pelaku utama. Artinya mereka adalah kurir. Kurir atas berita Asnawi. Asnawi melalui Sofyan. Sofyan ini melalui Saf Rizal, Siqbal, dan Si Rayyan. Artinya apabila mereka betul, pemilik daripada barang tersebut, dan mengendalikan adal betul dari Saudara Sofyan, ini tidak masalah dokumenti. Tapi ini kan bukan mereka ini kurir. Kurirnya Asnawi. Asnawi pun masih DPO sekarang. Terdakwa Sofyan ditangkap polisi Polda Lampung pada bulan Mei lalu atau tiga bulan setelah pemilihan legislatif. Sebagian uang hasil dari menyelundupkan narkoba tersebut dipakai tersangka untuk mendanai kampanyenya. Pada pemilihan legislatif tersebut, Sofyan gagal mendapatkan kursi di parlemen. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pengennya gitu dong.